Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai pada pertemuan ketiga Untuk mata kuliah biokimia Kita akan membahas tentang konsep apa Itu yang dimaksud dengan bioenergetika Bioenergetika sendiri adalah bagian Dari biokimia yang berhubungan dengan transformasi Atau perubahan dan penggunaan energi oleh sel hidup Dan dia merupakan termodinamika dari suatu biokimia Jadi perubahan struktur reaksi yang terjadi Itu disebut bioenergetika Dalam prosesnya itu dibutuhkan reaksi Yang biasanya merupakan reaksi kimia Dalam proses reaksi tersebut Pasti membutuhkan energi Energi yang dibutuhkan itu Diperoleh dari adenosine triphosphate Atau ATP Nah ATP ini biasanya dapat diperoleh oleh suatu protein Yang ada di dalam tubuh Dari asupan-asupan yang kita peroleh Nah itu menghasilkan adenosine triphosphate Atau juga mungkin dari vitamin Ya asupan-asupan vitamin Yang menghasilkan ATP Energi disini Ya ATP tadi itu berhubungan dengan Hukum termodinamika Ya Dimana termodinamika itu adalah mempelajari Transformasi energi Dalam segala bentuknya Ya jadi Kurir reaksi kimia Ya Yang terjadi ya Jadi dia dinamik Termo itu kan Suhu ya Ya Suhu dalam suatu reaksi Yang Dia bertransformasi ya Suatu energi Dalam segala bentuknya Kita bisa melihat ya Apa itu dimaksud Hukum termodinamika Ya Ada hukum termodinamika Satu Ada hukum termodinamika Dua Nah pada hukum termodinamika Satu Energi total Dari suatu sistem Dan lingkungan Adalah konstan Jadi sama Itu ya Jadi keseluruhan Ya di dalam tubuh Apa dalam lingkungan Sekitar kita Itu energi totalnya Adalah Konstan Hal ini berarti Ya terjadi Perubahan ya Di dalam sistem Tidak ada Energi yang hilang Maupun Bertambah Jadi kalau ada Terjadi perubahan Sistem tersebut Atau lingkungan Tersebut Tingkatan energi Itu Tidak akan hilang Maupun Bertambah Yang ada Hanya perubahan Bentuk ya Dari energi Satu ke Bentuk yang Lain Tetapi Dengan Jumlah Ya Energi totalnya Itu sama Kita bisa melihat Contoh disini ya Yang pertama Energi Kimia Itu dapat Diubah menjadi Energi listrik Jadi Misalnya ya Kimia disini Dalam Penggunaan Apa Aki Ya Aki Baik Baterai ya Aki Aki Baterai Aki Kering Aki Basah Disitu Nah itu kan Terjadi Reaksi Kimia Di dalamnya Ya Ada Suatu Katoda Dan Anoda Di dalam Aki Tersebut Ya Diberikan Larutan Elektrolit Yaitu Cairan Aki Disitu Dan Dia Memberikan Respon Energi Listrik Nah ini Disebut Ya Perubahan Dari Energi Kimia Menjadi Energi Listrik Dan jumlah Yang Diberikan Energi Dalam Lingkungan Itu Ya Tidak Kurang Maupun Tiga Bertambah Cuma Berubah Saja Yang kedua Adalah Energi Listrik Menjadi Energi Cahaya Misalnya Pada Lampu Disitu Tergantung Dari Watt Yang Diberikan Keterangan Atau Intensitas Cahaya Diberikan Tergantung Dari Watt Yang Diserap Oleh Cahaya Tadi Ya Atau Juga Mungkin Ada Juga Dari Energi Cahaya Menjadi Energi Listrik Tapi Itu Juga Tetap Nanti Energi Cahaya Itu Akan Diserap Misalnya Pada Solar Tap Solar Cel Lapisan Solar Yang Ditaruh Di Atap Rumah Itu Akan Diserap Cahayanya Terus Akan Diubah Energi Listrik Kedalam Baterai Dalam Baterai Itu Mengandung Energi Kimia Setelah Itu Baru Dialirkan Dalam Bentuk Listrik Itu Hukum Termodinamika Satu Bagaimana Dengan Hukum Termodinamika Termodinamika Dua Entropi Total Sebuah Sistem Harus Meningkatkan Harus Meningkat Bila Proses Ingin Berlangsung Spontan Jadi Entropi Totalnya Dia Harus Meningkat Nah Entropi Disini Adalah Derajat Ketidak Teraturan Atau Keteracakan Sistem Entropi Akan Mencapai Maksimal Di Dalam Sistem Sistem Mendekati Keadaan Seimbang Nah Kita Bisa Lihat Pada Persamaan Rumus Disini Pada Kondisi Suhu Dan Tekanan Yang Konstant Rumus Ini Bisa Berlaku Hubungan Antara Perubahan Energi Bebas Yaitu Delta G Pada Suatu Sistem Yang Bereaksi Dengan Perubahan Entropi Sebut Delta S Dengkapkan Persamaan Yaitu Delta G Sama Dengan Delta H Dikurangi T Delta S Dimana Delta H Itu Perubahan Entalpi Panas Dan T Itu Adalah Suhu Absolut Sehingga Delta G Apabila Dia Bermuatan Negatif Berarti Terjadi Reaksi Yang Berlangsung Sempuntan Karena Dia Kehilangan Energi Bebas Ini Yang Disebut Reaksi Exergonik Sedangkan Jika Delta G Bermuatan Positif Reaksi Dapat Berlangsung Karena Adanya Energi Kalau Tadi Negatif Dia Kehilangan Disebut Exergonik Kalau Ini Dia Ada Penambahan Atau Energi Bebas Disebut Reaksi Endergonik Nah Macam-macam Reaksi Yang Terjadi Reaksi Tadi Ada Dua Menghasilkan Energi Bebas Tadi Disebut Reaksi Exergonik Sebaliknya Dalam Proses Anabolismo Diperlukan Energi Bebas Yang Diperoleh Dari ATP Sedangkan Reaksi Yang Memerlukan Energi Bebas Tadi Disebut Reaksi Endergonik Jadi Kalau Kita Lihat Tadi Exergonik Tadi Dia Bermuatan Negatif Karena Dia Menghasilkan Energi Dan Energi Ini Nanti Dibutuhkan Pada Proses Anabolismo Atau Katabolismo Dalam Produksi Adenosin Triphosphat Sedangkan Reaksi Tadi Endergonik Tadi Yang Bermuatan Positif Dia Memerlukan Energi Bebas Tersebut Disini Perbedaan Dari Endergonik Dan Exergonik Dimana Endergonik Tadi Dia Membutuhkan Panas Atau Energi Proses Proses Disebut Anabolismo Contoh Proses 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 Pembuatan Sintesis Kontraksi Otot Exitasi Aktif Sedangkan Exergonik Dia Melepaskan Panas Bermuatan Negatif Proses Disebut Katabolismo Contoh Seperti Pernafasan Atau Respirasi Atau Kombinasi Proses Katabolik Dan Anabolik Yang disebut Metabolismo Nah Disini Ada Contoh Reaksi Exergonik Dan Endergonik Dalam Suatu Sistem Biologi Dimana Kalau Kita Lihat Exergonik Reaksi Yang Terjadi Berupa Reaksi Oksidasi Dari Suatu Metabolik Sekunder Yaitu Karbohidra Protein Dan Lemak Yang Kedua Adalah Fotosintesis Yang Ketiga Adalah Fermentasi Dimana Kita Sudah Tahu Semua Untuk Fotosintesis Adalah Proses Perubahan Dari Suatu Cahaya Dengan Katalis Cahaya Yaitu Karbon Hidroksida Dengan Bantu Dengan Dereasikan Dengan Air Yang Berada Pada Akar Sehingga Terjadi Perubahan Antara CO2 Dan H2O Menjadi Suatu Gula Karbohidrat Atau Monosakarida Yaitu C6 H12 O6 Nanti Nanti Gula Gula Tadi Akan Digunakan Sebagai Energi Atau Juga Sebagai Proses Anabolisme Hipotosis Lalu Yang Ketiga Yaitu Fermentasi Yaitu Proses Dari Pengubahan Suatu Karbohidrat Atau Protein Dengan Suatu Enzim Atau Bakteri Mengalami Perubahan Dalam Bentuk Alkohol Hasil Samping Itu Yang Exergonic Sedangkan Yang Endergonic Contohnya Seperti Gerakan Mekanik Gerakan Kontraksi Otot Jadi Kita Bekerja Bergerak Terus Juga Proses Biosintesis Atau Pembentukan Atau Juga Transport Aktif Dalam Pembentukan Sel Atau ADP Maupun ADP Atau NADPH Juga Tempat Pemindahan Informasi Genetik Yang Kelima Penghantaran Impus Syarap Ini adalah Mekanisme Pada Proses Reseptor Dengan Obat Atau Proses Metabolisme Ini Disebut Endergonic Pembentukan ATP Atau Adenosintris Pospat Pada Proses Foto Fosporalisasi Tadi Disini ATP Itu Sebagai Sumber Energi Bisa Dibentuk Dengan Proses Foto Fosporalisasi Nah Prosesnya Itu Berasal Transfer Elektron Pada Skema Z Nanti Ada Pada Gambar Berikut Kita Terangkan Dimana Ion H Plus Mungkin Dari Asam Yang Dilepaskan Ketika PS2 Mengoksidasi Air Untuk Menghasilkan Oksigen Itu Dilepaskan Kedalam Ruangan Sel Tilakoid Sedangkan H Plus Yang Digunakan Itu Nanti Digunakan Untuk Mereduksi NADP Plus Menjadi NADPH Oleh NADH Nah Juga Reduktase Diambil Dari Stroma Atau Mata Daun Kedua Reaksi Ini Juga Berkontribusi Pada Gradien Proton Gradien Proton Mengarahkan Sintesis ATP Melalui Enzim ATP Sintasel Yang Terletak Dalam Membran Tilakoid Ini Disebut Proses Fotoposporalisasi Dan Analog Dengan Sintesis ATP Melalui Gradien Proton Selama Proses Fospolasi Oksidatif Dalam Tukindria Jadi Kita Bisa Melihat Skema Pada Sistem Posporalisasi Dalam Pembentukan NADPT Maupun Adenosin Tripospat Nah Disini Ada Dikatakan Proses Katabolisme Katabolisme Reaksi Pemecahan Senyawa Kimia Kompleks Yang Mengandung Energi Yang Tinggi Menjadi Senyawa Yang Sederhana Yang Mengandung Energi Yang Lebih Rendah Tujuannya Dari Proses Katabolisme Membebaskan Energi Yang Terkandung Dalam Senyawa Sumber Sedangkan Anabolisme Yaitu Pembentukan Senyawa Sederhana Menjadi Senyawa Yang Kompleks Yaitu Pada Proses Sintesis Maupun Pada Penyusunan Suatu Senyawa Disini Juga Ada Senyawa Pospat Dia Mempunyai Peranan Yang Tinggi Karena Dia Mempunyai Energi Yang Tinggi Dalam Proses Penangkapan Dan Penghilangan Energi Senyawa Pospat Itu Digunakan Untuk Mempertahankan Kehidupan Semua Organisme Harus Mendapatkan Pasokan Energi Dari Lingkungannya Organisme Autotrophic Dia Melakukan Metabolisme Dengan Proses Exergonic Yang Sederhana Misalnya Disini Tumbuhan Hijau Menggunakan Energi Cahaya Matahari Ada Juga Bakteri Tertentu Dengan Melakukan Reaksi Perubahan Dari Veri Menjadi Vero Ya Termasuk Reaksi Oksidasi Nah Organasi Organisme Heterotrophic Dia Beberenergi Bebasnya Dengan Melakukan Metabolisme Yaitu Pemecahan Molekul Organik Yang Kompleks Transport Aktif Yaitu Pengangkutan Lintas Membran Dengan Menggunakan Energi Adenosin Triphosphat Melibatkan Pertukaran Ion Natrium Dan Kaples Dari Pompa Ion Serta Protein Kontrapspor Yang akan Mengangkut Ion Nanti Ion Na Bersama Molekul Air Seperti Asam Amino Dan Gula Itu akan Ditransport Arahnya Dari Daerah Berkonsentrasi Tinggi Ke Konsentrasi Yang Rendah Transport Aktif Merupakan Gerakan Satu Arah Dan Dipengaruhi Oleh Muatan Listrik Di Dalam Dan Di Luar Sel Sedangkan Untuk Transport Pasif Dia Merupakan Transport Ion Atau Molekul Dan Senyawa Yang Tidak Memerlukan Energi Sama Sekali Dalam Melewati Membran Plasma Transport Pasif Ini Mencakup Proses Osmosis Untuk Menjaga Kestimbangan Atau Tekangan Isotonis Dalam Suatu Membran Dan Juga Proses Difusi Pada Permeabilitas Membran Osmosis Adalah Molekul Air Berdifusi Melewati Membran Yang Bersifat Semi Permeable Dalam Sistem Omosis Ini Dikenal Juga Larutan Yang Disebut Ada Hipertonik Larutan Dengan Konsentrasi Terlarut Yang Lebih Tinggi Ada Yang Disebut Hipotonik Larutan Konsentrasi Yang Lebih Rendah Ada Yang Disebut Isotonik Dua Larutan Yang Konsentrasi Yang Terlarut Sama Nah Perbedaan Antara Transport Aktif Dan Transport Pasif Dimana Tadi Transport Aktif Itu Memerlukan Energi Sedangkan Pasif Tidak Memerlukan Disini Juga Transport Aktif Bersifat Melawan Gradien Konsentrasi Sedangkan Transport Pasif Hanya Diam Terus Bagaimana Peranan Utama Dari Adenosin Triphosphate Atau Sebagai Sumber Energi Disitu Dalam Sel Senyawa Pembawa Atau Senyawa Benergi Tinggi Adalah Adenosin Triphosphate Adenosin Triphosphate Merupakan Suatu Neklotida Yang mempunyai Tiga Atom Posphate Yang Mengandung Adenin Ribosa Dan Gugus Posphate ATP Sendiri Memainkan Peranan Sentral Atau Utama Dalam Pengalian Energi Bebas Dari Proses Exergonic Ke Endergonic Kita Bisa Melihat Strukturnya Dari Senyawa Fosfat Nah ATP Sering disebut Senyawa Fosfat Yang Sangat Mempunyai Energi Yang Tinggi Senyawa Tinggi Energi Adalah Senyawa Yang Banyak Melepaskan Energi Bebas Ketika Mengalami Proses Reaksi Hidrolisis Istilah Ikatan Beran C Tinggi Sering Disimbolkan Dengan P Nah Tinggal Sumber Utama Energi Yang Mengambil Bagian Dalam Penangkapan Energi Yaitu Proses Fosforilisasi Oksidatif Dimana Proses Fosforilisasi Oksidatif Dalam Pembentukan Puspatan Oksidatif Adalah Reoksidisi NADH Menjadi NAD Sumber Yang Terbesarnya Ya Pada Organisme Aerob Sumber Energi Bebas Untuk Menggerak Proses Ini Berasal Dari Reaksi Oksidasi Dari Rantai Respirasi Nah Sumber Kedua Adalah Dengan Proses Glukolisis Nah Glukolisis Adalah Pemencahan Glukosa Firufat Dalam Keadaan Aerob Menjadi Suatu Asam Nah Terjadi Akibat Pembentukan Asam Latat Dari Satu Molekul Glukosa Yang Dihasilkan Dalam Dua Reaksi Nah Sumber Ketiga Yaitu Siklus Asam Citrat Ya Dimana Dia Dihasilkan Langsung Pada Tahap Suksinil Tiokinase Nah Kita Bisa Lihat Siklus Dari Asam Citrat Dimana Asam Pirufat Dengan NAP Dan NADH Dengan Sebatuan Koenzyme Dan CO2 Itu Membentuk Suatu Asetil Koenzyme Dimana Asetil Koenzyme Ini Akan Terbentuk Dua Asam Yaitu Asam Oxalat Asetik Dan Asam Citrit Nah Asam Citrit Tadi Atau Asam Citrat Itu Akan Diubah Lagi Menjadi Isomere Asam Citrat Asam Isocitric Dengan Siklus Crab Dengan Co2 Dia Akan Menjadi Asam Ketoglutaric Asit Terus Dengan NAB Dan CO2 Dia Menjadi Suksinil Coenzyme A Dimana Akan Menghasilkan Asam Suksinat Asam Suksinat Dengan HDPA Dan MHD Menjadi Asam Pumarit Asam Pumarit Energetika Disini Ada Di Dalam Tubuh Baik Tubuh Tumbuhan Maupun Pada Manusia Silahkan Dari Video Pembelajaran Ini Silahkan Anda Melakukan Tugas Mendengar Dan Review Dari Hasil Pembelajaran Tadi Dan Resume Dan Tulis Tangan Dan Di Upload Di Bagian Google Classroom Begitu Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Materi Bio Kimia Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh